Lionel masih sukses menghimnotis dua pemain yang dikenal tangguh milik Kroasia, Dominic Livakovic dan juga Josko Guardiol ketika berlagak di bawah semifinal Piala Dida 2022, Rabu 14 Desember 2022 Seperti kita ketahui, Argentina mampu menumbangkan Kroasia dengan skor telah 3-0 Kekalahan Kroasia 3-0 ini tentu tak banyak di tradisi oleh banyak pihak karena sebelumnya di edisi Piala Dida 2018, justru Luka Motri dan Kangkawa yang berhasil menumbangkan Argentina dengan skor sama telah, yakni 3-0 Di balik kemenangan tersebut, ada beberapa aksi Lionel masih yang sukses menghimnotis Dominic Livakovic, keeper Kroasia dan juga back tangguh Kroasia, Josko Guardiol Momen ketika Lionel masih menghimnotis seorang Dominic Livakovic terjadi ketika Lionel masih menjadi Algojo Penalti Argentina yang sukses membuka krangul La Abisuliste atas Kroasia Pada momen penalti tersebut, Lionel masih nampaknya telah belajar banyak terkait dengan aksi Dominic Livakovic ketika mampu membaca arah bola saat berhadapan penalti one-on-one dengan para pemain lawan di laga-laga sebelumnya Terima kasih telah menonton!